nah hasilnya seperti ini teman-teman ya jadi potongannya itu bener-bener melingkar sempurna dan presisi ya cara memotong tabung shock breaker gimana ya supaya bagus seperti dibubut ini caranya teman-teman ya simak saja ya alatnya yang perlu kita siapkan tentu saja kita pakai manual saja pakai gergaji itu besi ragum kecil kalau nggak punya ragum pakai kaki saja juga bisa terus ini tabungnya terus kita siapkan ini ini pakai paku juga bisa terus ini plastik atau mica atau sheet ini teman-teman terus ini pakai lakban caranya seperti ini teman-teman ya pertama kita ukur dulu kita mau potong berapa ini kan kita mau potong 4 cm teman-teman ya jadi kita ukur dulu 4 cm seperti ini rest terus kita kasih tanda dengan ini lanjut seperti ini jadi ada bekasnya seperti ini teman-teman ya ada bekas keratanya seperti ini ada empat sisi kalau nggak balik tidak terima kasih terima kasih nah setelah selesai habis itu kita balut pakai ini teman-teman ya ini fungsinya supaya nanti itu untuk pembatas seperti ini dipaskan pas keratanya tadi pas garisnya supaya nanti itu potongannya bener-bener terpresisi nah setelah kita lebeti pakai ini tadi plastik atau sheet tadi kita ukur lagi teman-teman ya ini lingkarnya 4 cm seperti ini kalau sudah terus kita kasih isolasi seperti ini teman-teman ya setelah selesai kita balut pakai isolasi habis itu kita potong ya di sini saya pakai ragum teman-teman kalau teman-teman enggak ada ragum kecil seperti ini bisa pakai kaki juga bisa yang penting bisa presisi nah setelah itu kita kerat dulu teman-teman ya kita potong ini jadi fungsi ininya itu untuk membatasi biar gak berok-berok teman-teman ya kita kerat sampai memungkinkan kita mutar dulu teman-teman kita mutar dulu teman-teman jadi kita kerati dulu seperti ini kita gergaji memutar habis itu ini kita sampai terpotong teman-teman ya selamat menikmati 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 selamat menikmati